Intro Cara Budidaya Jintan Hitam atau Habatu Sauda yang Kaya Manfaat 1. Pengolahan Lahan Tanam Jintan Hitam Bersihkan gulma atau tanaman pengganggu lainnya yang ada di lahan tanam. Kemudian tanah bagian atas digemburkan dengan cara dicangkul hingga kedalaman 20-30 cm, dan dibalikkan hingga bagian bawah berada di permukaan. Setelah itu, diamkan tanah selama seminggu agar proses aerasi berjalan dengan baik. Setelah dibiarkan selama seminggu, lakukan pemupukan dasar pada tanah dengan menggunakan pupuk organik, berupa kotoran ayam atau kambing, sebanyak 6-8 ton per hektare. Selanjutnya, buatlah bedengan yang disesuaikan kontur tanah, agar tak terjadi penggenangan air. Bedengan dapat dibuat dengan ukuran lebar 1-1,5 meter, tinggi 25-30 cm, dan panjang disesuaikan kontur tanah dengan jarak ideal antar bedengan 25-30 cm. Kemudian, buatlah lubang tanam dengan jarak tanam 20 x 20 cm. 2. Pembibitan jintan hitam Perbanyakan bibit jintan hitam dapat dilakukan melalui biji. Biji dikeringkan terlebih dahulu selama beberapa hari, setelah itu direndam selama 2 jam untuk mempercepat masa dormansi. Selanjutnya, semaikan biji dengan ditaburkan ke beden persemayan. Biji sebaiknya disebar tidak terlalu rapat agar dapat tumbuh dengan baik. Umumnya setelah 10-14 hari, biji jintan sudah menjadi bibit yang siap dipindahkan ke polybag. Media tanam yang dapat digunakan dapat berupa campuran tanah dengan pupuk kandang dengan perbandingan 4-1 atau 4-2. Bibit sudah siap ditanam jika sudah berumur 3-4 minggu dengan tinggi 8-10 cm dan memiliki akar yang relatif lebih banyak. 3. Penanaman jintan hitam Setelah semuanya siap, segera lakukan penanaman. Lepaskan polybag bibit jintan hitam dengan hati-hati agar tidak merusak media dan perakaran bibit tersebut. Setelah itu, letakkan bibit ke dalam lubang tanam dan timbun kembali lalu sedikit padatkan, agar tanaman berdiri tegagak. Lakukan penyiraman seperlunya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!